Beda Halo Astra Cinga, sponsorship kita hari ini Saya gak mau kalah sama MC Biar jadi moderator industri ya Gak hanya Habib Kan sekarang lagi musim ya, Habib Industri Pendeta Industri MC Industri Saya moderator Industri Oke Adakah Aktivis Industri? Ada dong I don't know Kayaknya the next nih Bu Salah satu pelopor Aktivis Industri Bu Ifa Bu Ifa ini ternyata Memiliki pengalaman organisasi Yang cukup panjang, tadi sudah dikode Dibaca semua Karena Kalau dibaca semua rasanya Nanti kita akan selesai sampai tengah malam Karena banyak sekali pengalaman Organisasi Indonesia Yang mungkin saya bacakan salah satu Yang paling menarik disini Berarti merupakan pengurus daerah Pengurus daerah Pengurus daerah Tadi di jalan trasik Malaya Periode 2017 Sebagai kekuat umum ya Bu Kemudian sebagai taman jingga Sebagai founder Sekarang yang sekadar Direktur Nanti aku bacot apa lagi Kepulian juga ada kompat simpasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak porumpus Pakota Tasik Malaya periode 2023-2026 sebagai sekretaris umum. Dan masih banyak pengalaman lainnya, contohnya menjadi host di Media Kapol TV, mungkin ini alasan kenapa Ibu sangat enerjik sekali, energinya sampai kepada saya. Kemudian perempuan politik Tasik Malaya, porumpus silaturahim perempuan politik Tasik Malaya, pos sampai setiap kegiatan itu di foto, hari ini bangun jam berapa dan lain sebagainya. Tapi eksistensi yang dimaksudkan, yang diharapkan oleh Ibu kita saat ini, itu bukan hanya eksis dalam hal ini tampil, tetapi memberikan pengaruh, memberikan bagi seorang perempuan. Tadi tentu kita sudah ngobrolin bahwa menjadi perempuan itu bukan hal yang mudah, banyak sekali. Nah, yang mungkin menjadi pembuka ya Bu untuk obrolan kita hari ini, bagaimana caranya agar perempuan itu bisa eksis? Tanpa, mungkin yang paling menarik untuk menjadi pembuka adalah menjadi eksis tanpa merendahkan perempuan lainnya. Karena biasanya, ini riset ya, perempuan itu suka sekali eksis tanpa ada orang lain. Apalagi di era globalisasi yang seperti ini, di mana kita lahir dengan pendidikan yang kadang-kadang mengharuskan kita itu untuk berkompetisi. Akhirnya perspektif kita adalah, kalau misalnya ada perempuan lain yang lebih daripada kita, kita akan merasa babar, ya, merasa tidak suka, terus mungkin kompongnya di belakang. Nah, itu kan artinya eksistensi yang tidak seharusnya. Nah, bagaimana caranya Bu, supaya tidak seperti itu. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke talk show, tadi pertanyaan dari ibu moderator kita, saya ingin mengapresiasi hawa semesta yang telah menyelenggarakan event pada hari Kartini ini. Sungguh refleksi yang luar biasa bagi saya. Jujur, saya happy banget malam ini, ngarawas bingah, ngarawas rees, gitu ya. Karena biasanya, giat-giat seperti ini identik dengan maskulinitas, gitu ya. Identik dengan kelelakian. Tetapi, hawa semesta bisa membuat sesuatu yang kurang populer, tapi menjadi trendsetter pada malam hari ini dengan mengadakan kema puan. Aplaus untuk hawa semesta. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ada RTL-nya, nggak hanya malam ini, nggak hanya di momentum hari Kartini ini. Sehingga, giat-giat yang biasanya identik dengan maskulinitas itu bisa dilakukan oleh feminitas, gitu ya. Seperti yang didambakan, dicita-citakan oleh ibu kita Kartini. Terima kasih ibu moderator, tadi pertanyaannya sungguh menggelitik luar biasa. Karena memang kenyataannya, faktanya seperti itu. Ketika perempuan eksis, seringkali di lapangan kita mendapati support system yang toxic, gitu ya. Karena apa? Seharusnya di antara sesama puan, gitu. Di antara sesama perempuan untuk menjadi berdaya, untuk bisa eksis itu, bisa menjadi support system yang baik. Women support women, gitu. Perempuan support perempuan. Senang ketika ada temannya maju, ketika ada adiknya maju, sahabatnya maju, tetangganya maju. Jangan manyun, gitu ya. Kok malah jadi baper? Udah gak jamannya lagi baperan, tapi harus ambil peran. Perempuan Jepang itu udah kenasa, gitu ya. Di Palestina udah ambil senjata perempuan. Di Indonesia, orang eksis, beli mobil baru aja, masih baper. Nah, energi terbuang bercuma. Orang sekolah S1, gitu, yang temannya masih SMA, baper. Harusnya kan termotivasi, jadi inspirasi. Begitupun dengan temannya ketika S2, Harusnya temannya bukan malah iri dengki, tapi menjadi doa bahwa suatu hari nanti saya akan mencapai di titik pencapaian yang sama. Karena apa? Untuk bisa berdaya itu memang butuh support system, butuh dibangun jejaring, butuh, apa namanya, suatu semangat yang menjadi mata rantai, sehingga menjadi pirus kebaikan. Karena apa? Ketika di antara sirkel kita ada yang toksik, biasanya itu menular. Kebaikan itu menular, begitu pun keburukan juga menular. Nah, ketika tadi ibu moderator kita, bagaimana sih caranya supaya eksis? Eksis itu luas, gitu. Eksis itu bisa konotasi negatif, bisa juga konotasi positif. Ketika kita merefleksikan malam hari ini dengan peringatan hari Kartini, ketika ibu kita Kartini, banyak sekali keresahan-keresahan yang terjadi di saat itu, seratus abad yang lalu, gitu ya, seratus tahun yang lalu ketika Kartini resah gelisah dengan budaya feudalisme, kolonialisme, keterkumpungan, patriarki, kemudian perempuan tak berdaya. Kalau tema malam ini perempuan berdaya, gitu. Tapi seratus tahun kebelakang itu perempuan tak berdaya, lemah, gitu. Lemah sebenarnya bukan karena perempuan diciptakan oleh Tuhan lemah, tapi karena dikonstruk, karena ada suatu pengasuhan, ada suatu budaya yang melemahkan perempuan itu sendiri. Dan budaya itu sampai saat ini masih ada. Dan kita harus putus mata rantai gitu. Dengan pola asuh yang baik, dengan circle lingkungan yang baik, dengan, apa namanya, menciptakan support sistem yang baik, dengan mindset yang baik. Ketika ibu Kartini, apa namanya, resah, gelisah, keresahan-keresahan yang baik, waktu itu menyaksikan perempuan yang tidak bisa membaca, perempuan yang, apa namanya, hanya nerimo, menjadi kelas dua, baik itu di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, tidak ada yang menjadi pejabat publik. Jauh lah ya, kalau dulu pejabat publik, seperti Lura, Bupati ya, zaman-zaman dulu, gak ada, entrepreneur mungkin berdagang, yang masih sangat sederhana sekali, di jaman itu, tapi Kartini, dengan keresahan-keresahan itu, menulis surat, untuk sahabat-sahabatnya, yang berada di Belanda, yang kemudian, dibukukan, menjadi sebuah buku, habis gelap, terbitlah terang. Nah, ketika, refleksi pada malam hari ini, saya ingin, mengajak puan-puan yang ada di sini, kita, tidak, pada, tataran, menghargai, Kartini itu, dengan, seremonial-seremonial, bukan berarti saya, menafikan itu, boleh-boleh aja, ketika ada lomba, memasak, lomba, apa ya, lomba yang, feminim, feminim gitu lah ya, tapi, lebih ke, kita harus tahu, ide-ide briliannya dia, ide-ide, yang melapui, zamannya, bayangkan, kalau kita punya ide di zaman ini, itu oke gitu ya, itu karena zaman, sudah sangat berkembang, tapi di zaman, Ibu Kartini, 100 tahun yang lalu, itu, sangat, ide-ide itu, luar biasa sekali, bagi seorang Kartini, bisa, menuangkan, ide gagasannya, dan keresahan-keresahannya, sehingga, membuka cakrawala, dan menggegarkan dunia, di waktu itu, nah, balik lagi ke, eksistensi, eksistensi itu kan ada, hidup, hadir gitu ya, bahasa sederhananya, eksis itu ada, hidup, hadir gitu, gak eksis, kalau, di zaman era digital, berarti, bukan mati, tapi gak, gak upload, gitu ya, gak update, gitu, tapi, eksistensi yang diinginkan, Ibu Kartini, itu adalah, ambil peran, kita menjadi, bagian dari solusi, kita menjadi, apa namanya, seorang perempuan, yang berdaya, yang bisa, eksis, di passionnya, masing-masing, ingat teman-teman, di passionnya, masing-masing, karena kita gak bisa, mengukur rata, masalah passion, konsentrasi, kemudian, apa namanya, hobi, kemudian, bidang, profesi, atau apapun, karena setiap, perempuan itu, punya situasi, kondisi sendiri-sendiri, punya hobi sendiri-sendiri, punya takdir sendiri-sendiri, gitu, ketika, misalkan, ada profesi, sebagai pendidik, gitu, atau pecinta lingkungan, seperti T. Irma, gitu ya, atau ada yang, yang entrepreneur, sekarang aja, jualan sebelah aja, luar biasa, bisa punya mobil, gitu kan, iya, luar biasa, perempuan berdaya, sekarang itu, nah, eksis disini, bukan berarti, kita menjadi, menindas yang lain, ini masalah umat, masalah perempuan, itu udah banyak, Bu Ibu, kalau mau dihitung, jangan, jauh-jauh se-Indonesia lah ya, sekupan kota Tasik aja, masalah perempuan ini, pabalatak gitu ya, makanya, bagaimana, kita, untuk bisa ambil peran, gak harus saling, berkompetisi, walaupun, kompetitor itu, sehat, karena, kalau kita, gak ada kompetitor, kita juga, gak jalan di tempat, gak maju, tapi, bukan berarti, kompetitor itu adalah musuh, yang, yang mengerikan, bukan, gitu, apalagi, di sesama perempuan, ini faktanya, yang saya, dapati, banyak sekali, perempuan-perempuan, yang baper, dengan temannya sendiri, dengan tetangganya sendiri, dengan sahabatnya sendiri, dengan saudaranya sendiri, sehingga, energinya habis terbuang, waktunya habis terbuang, dengan masalah remeh-temeh, yang seperti itu, kenapa gak diambil, sisi positifnya, jadi, inspirasi, gitu, Nek, ini mungkin, bagaimana, women support women, ya artinya, saling mendukung, satu sama lain, dan, tentu saja ini ya bu, kalau misalnya, kemarin ya, saya sempat baca, salah satu berita, bahwa ternyata, sebagian besar, bullying paling besar, itu dilakukan oleh, perempuan, bullying itu, padahal, ini sangat, ber, kebalikan ya, bahwa, katanya, perempuan itu adalah, makhluk emosional, makhluk yang, paling punya hati, dia,